Halo teman-teman balik lagi di channel VE Gaming kali ini kita akan membahas hero baru si Kaza ya buat kalian kemarin yang pernah nonton video saya di sana belum ada penjelasan apapun di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana skill-skill yang dimiliki oleh si Kaza ini si Nazar King ini dan di video ini saya mainnya di ranked match dan saya buatnya buat support ya jadi saya enggak buat tank disini emblem juga saya pakai emblem magic dan saya pakai battle spell breaker nanti saya jelaskan di permainannya kita langsung skip aja ke permainannya Oke kita sudah masuk ke dalam permainannya dan disini bagi kalian yang belum tahu ini hero apa ini adalah hero baru Kaza tank atau support di saya jadikan hero ini menjadi support aja jadi kita buatnya full cooldown dan magic damage ya jadi saya build cooldown karena saya memerlukan ultinya ultinya itu yang paling bermanfaat bagi roll ini ya jadi dia sebagai seorang support dan urtinya memang sangat berguna banget sih ya Nah nah disini untuk skill satunya dia melepaskan kayak tali gitu ya kayak nih kayak hero Razor ya di kota 2 bagi kalian yang pernah menemukan apa sih tahu deh itu hero Razor ya dia mengeluarkan kayak listrik gitu ya di sekelilingnya nanti akan kembali lagi listriknya ke badannya itu menyebabkan magic damage disini untuk skill 2 nya dia kayak ini ya kayak flicker ke depan gitu ya tapi ketika mengenai musuh akan terkena magic damage juga untuk skill 2 nya untuk skill 1 nya ketika dia mengeluarkan skill 1 kalian bisa lihat nah ada ini enggak ada nih mungkin mau kena kena musuh dulu baru-baru ada ini ya dia ada kayak cahaya-cahayanya itu nanti coba kita lihat lagi skill 1 nah ini ada cahaya-cahayanya itu listrik gitu jadi listrik kayak listrik-listrik kan modelnya itu kalau kita mendekati lawan itu akan kesengat nah itu tadi si Karina ya tersengat tadi ya itu fungsinya mungkin bukan pasif ya mungkin dari efek skill 1 nya itu ya ketika dia mengeluarkan skill 1 itu ada semacam listrik-listrik itu bisa menyengat dan menyebabkan magic damage juga nah untuk pasifnya sepertinya ketika dia dipukul dia akan menambah atek speed eh bukan tak speed sorry movement speed ketika dia dipukul maka Hiro Kaza ini akan bertambah kecepatan jalannya jadi movement speednya bertambah ketika dia dipukul ya nah tadi di oti Bruno bisa kalian lihat langsung speed up dia ya dan untuk ultinya ultinya ini dia melepaskan kayak tali juga ya melepaskan tali dan dia menarik dia bisa menarik ke arah tertentu yang sesuai dari dengan keinginan kalian misalnya kalian mau tarik mundur kita tarik mundur gitu nanti kita coba kita coba tarik si jilong eh tunggu 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 bentar lagi sampai kita skill 1 dulu nah kita tarik kita ulti lalu kita flicker jadi kombonya ini kita ulti dulu kemudian kalau ada flicker kita langsung kalau flicker jadi ketarik dia ketawa tadi jilong ya lucu ya ketawa sih leswi jadi komponya itu mantep banget deh untuk hero jadi saya kemarin malam dan tadi pagi ya coba-coba riset Bagaimana sih kompo yang paling baik untuk hero ini supaya menjadikan hero ini potensinya keluar gitu ya kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di roh ini di ketika saya coba-coba-coba saya bukti ketika ada flicker saya flicker saya langsung skill 2 lagi ke belakang waktu tarik jauh banget itu musuhnya tapi harus dilakukan dengan cepat ya karena kudonya eh setunya hanya dua detik aja ultinya itu diwati-nya itu dia melempar tali itu mengikat musuh itu hanya dua detik aja jadi harus tangannya harus cepat gitu ya ketika kita kita langsung pula ulti langsung flicker langsung skill 2 waktu jauh itu ketarik musuhnya lucu banget loh ya coba-coba kita tarik kakek jauh aduh salah ya kecepatan tadi skill 2 ini belum ketekan dulu hingga tadi waduh mungkin masih groggy ini ya kita hajar Bruno nya aja om mewe om mewe siap-siap-siap tarik kita skill 2 anak tuh mampus ya lu hahaha lucu ya Hero nya memang benar-benar bertipe support loh ya kalau kita buat tanknya mungkin agak agak kurang menurut saya karena kenapa karena ini darahnya itu bermasalah di darahnya agak tipis meskipun buat tank agak tipis di darahnya sudah saya pernah coba juga sih saya buat full tank kemudian full armor juga ternyata ketika dipukul sama musuh itu sakit banget juga darahnya berkurang banyak juga gitu ya jadi mungkin dia tank yang gimana ya support yang susah mati lah ya support rasa tank lagi itu ya bantu Vexana ya aduh aduh Vexana ya kita skill 1 dulu saya tarik nih enggak ketarik tadi jadi agak susah ya arahin ultinya biasa kadang enggak kena gitu ya saya udah tekan berapa kali itu gak kena karena jangkauan ulti itu dekat banget dia enggak bisa terlalu jauh kalau terlalu jauh enggak sudah masuk eh rangnya itu udah masuk jadi dia harus secara dekat baru kita langsung di sekitar skill 2 nah kalau enggak pakai flicker mau pakai stun peri petrify juga bisa jadi komponya hanya putih tarik ke belakang pakai skill 2 kita langsung petrify skill 1 juga nah itu udah masuk banyak temen juga itu sebagai tatarik rumah tuh bro sleding dia begitu tarik sini loh untur loh nah nggak bisa lari dia jadi mungkin yang Hai Hero yang terkena ultinya itu enggak bisa skill ya kayaknya ya jadi silent ya kalau enggak salah enggak pernah ketarik sih saya ya belum pernah lawan ini lawan musuh aja ini karena saya mainnya di ranked nih ya nggak bisa double musuh waduh kabur bunonya ini kita kejar ke dua ulti eh skill 1 mati deh besar juga damage kalau kita berdini ya yang beli item mage ya kalau kita berteng mungkin agak enggak sakit banget sih untuk skill satunya Hai disini saya berkonsentrat energi ternyata untuk skill satunya itu enggak nambah darah ya di skill duanya aja yang nambah darah ketika terkena minion ya di sini nih mungkin konsentrat energi agak enggak terlalu berguna juga sih ya untuk heronya Ayo kita tarik karinanya nih mana loh takut ya ya kita kita jangan terlalu mendekat bahaya ya kita tarik jelong ya sini lo jelong kosongan pakai udah mau mati Oke nice masih itu bagi dua kayaknya waduh waduh kacau mundur-undur dulu 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 duke sana emang maju-maju aja tuh ah mati katu dan damage bunonya udah gede banget ini harus pandai ambil jala ini ya di posisi kita ini oke judi LSD kita oleh skill 1 enggak mati ini karanya masih banyak banget di susah mati report martis waduh martisnya di toxic lagi nih ya enggak apa-apa deh jangan main repot-report ya yang penting mainnya bener-bener aja nih jangan kurusin udah mau menang masih kalah cuman kalah skor kita ya kalah skor kalah power gimana mau menang kayak gitu gacau ini menurut saya ironi sangat berguna kenapa karena dari skill outinya terutama dia bisa narik musuh ke belakang itu kayak Franko itu ya jadi kayak bisa nah gitu tarik ke belakang itu kalau udah kecil kayak gitu kan kalau datang ramai-ramai pasti mati itu ya ya musuhnya kedua dari pasifnya ketika dia dipukul dia akan menambah text speed jadi ketika darahnya tipis dia terkena pukulan dari musuh akan lebih cepat laju larinya itu untuk skill kaburnya enak banget aja di pasifnya itu acara kayaknya kita kerja terus-kejar terus kita skill 1 kita skill 2 mati lho lagi pohon istilah tunya mampus tuh mampus galuh gila aduh duel play gitu eh hero ini menurut saya memang ya wajib dibeli kalau kita bisa bermain dengan baik dan benar ya dan bisa mengeluarkan semua semua potensi yang dimilikinya Oke matinya saja disini sepertinya Oke nice tuh datang dua ekor sini tarik satu ekor sini loh mati lho nice astable gila banget terkejar mana lho masa takut sama support ini lho petau skill 2 mampus ya loh gila monster kill seorang support mendapat monster kill itu gila banget ya pakai kayaknya tuh untuk skill 2 nya itu masih agak bingung ya bisa dua kali dia sepertinya harus terkena ke musuh baru bisa dua kali atau memang dia ada ini ya ada waktu-waktu khususnya bisa dua kali gitu loh sini loh tarik lu tuh God like atau gila gila berani-beraninya loh sama si burung ini ya temennya atau pacarnya Rafaela kali ini karena waktu di game nya dia voicenya ada menyebut nama Rafaela disini mungkin pacarnya atau mantannya yang sudah lama tidak bertemu dan akhirnya bertemu kembali di land of town ya hahaha mau bako pacaran ya Oke kita cidup jilong nya sepertinya Lesley akan mati disini dan mati saja lesley nya langsung kita cidup balaskan dendam si Lesley kita tarik sini loh tuh jauh gak tuh tarik mampus kalau jadi kalau udah ketarik itu kalau ada teman-teman yang bantu itu udah auto mati itu ya maksudnya ya jendronik waduh martis-martis mau ditoksiin aja lu martis main yang bener dong enggak benar report ini foto kalau enggak main benar-benar terus tarik ini Max main assassin nah itu brunonya lho waduh gila aduh mati burung tuh heksananya kena Bruno aduh kita balaskan dendam Vexana dulu sini mampus gak lu nice nice ya kayaknya sudah mau mati disini puluh gue mati nih kabur tolong wudu untung ada hantunya pupetnya Vexana itu yang bisa membantu kita udah mati tadi kita waduh itu mati efek standarnya udah bantu kita mati mula dia ya Allah kacau ini tak susah kita tarik lho Karina nya sini lho gak kena tarik waduh rugi finger gue rugi finger saya ini Hai bincang kawan dia basic attacknya agak jauh ya pakai pecut tuh ya mau bago pecut ya kita ajar ini gue pecut lho tarik kakeknya reseh kayaknya tuh nunggu dipukul sama luwap nih Uw sakit banget mati gak tuh tuh selainya mati gak tuh gue juga yang mati ini kabur kabur hai eh oh mundur 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 sekali saya coba main beberapa kali jadi ketagihan saya mainnya nih soalnya untuk combo skillnya itu mantap banget kalau menurut saya ini combo skillnya mantap banget untuk rutin jadi dari itu kalian kalau main hero ini harus buildnya full gudon karena ultinya lama banget sini tarik tuh mati lho santai lho apa itu Karina itu di kalau nggak kubat kudon itu ultinya sampai 40 detik lebih ya kalau pakai kudang 40% masih 20 detik lebih Jadi bisa kita uji terus kita ajar jilongnya mana Hai kenapa ilang kita jaga lotnya udah mau mati ini kehajar brunonya jilongnya itu jilongnya tuh mati galuh nice mati datarik brunonya senil tuh mampus kalau udah pasti mampus ya kalau udah ketarik itu tuh khusiatnya mati kenal waktu aduh kacau kacau kucar dulu kena kayaknya tuh 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 mampus ya lu udah pasti otomatis kalau tarik ke belakangnya tuh tuh Legendary galuh gila support Legendary ya Oke kita push towernya 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 waduh nyilongnya jilongnya waduh kena slow disini udah oke nice unstoppable dari kira-kira selesai dan dapat satu tower juga kita disini kita coba ajar brunonya senah sedang volume roti mati oke kita jaga jarak dulu jangan terlalu maju ya karena takutnya kena cituk lagi ini kita cituk aja karinanya sini loh Aduh nggak kentu-kentu tidak tidak ketekan enggak kena ultinya nah ini kalau kena nih wu mampus ya lu dapat dia otomatis loh tuh gila kadu yaudah ulti dipakein trigger jauh banget itu itu kompo yang pas banget menurut saya kita langsung n aja deh disini tarik saja mampus enak banget nih roh bener-beneran tumpahnya enak banget hero jadi karena ultinya itu yang bikin enak ini artinya bisa kompoin ke skill2 nya ke Spell Ficker juga uh enak banget karinanya enggak ada damage sekali itu ya masuk late games ya 21 menit sudah ini ya mau dicuri atau enggak nih oke banget nih banyak ramai kalau ke cituk bahaya Hai coba jilongnya waduh awarnya karinanya ketarik nice karinanya lagi stress kayaknya atau kena bully mungkin nah ini mimpin kena bully nih di timnya ini pasti detoxik ini sini loh hilang uh mampus tuh tuh kena putar gak tuh tuh damage bunuhnya gila banget demikian mampus Hai maju terus fusion kamu pasti bisa bisa mati hahaha pati musyik Hai masih bisa tarik tarik uh beker waduh nggak kena oh the nice udah menang Oke jadi inilah dia hero baru kita sih kaza ya Hero tank support tapi lebih enaknya diberi support dia menurut saya oke semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga bermanfaat bagi kalian untuk pengumuman giveaway-nya akan kita lanjutkan di video berikutnya mungkin ya di video ini masih belum saya ngadain giveaway Sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati